Dulu sih sempet malu, sempet malu ya temen-temen, apalagi mama saya tuh, papa saya nonton terus ya tiap game, tiap pertandingan gitu. Sedangkan temen-temen saya kan nggak pada nonton gitu ya, saya sempet, aduh ini apa sih bikin ribet aja si mama, si papa gitu. Tapi lama-lama ternyata tuh nggak gampang gitu, dapet orang tua yang mendukung seperti itu gitu. Karena temen-temen saya pun pengen gitu sebenernya didukung oleh orang tua mereka, tapi nggak dapet. Jadi ya saya, kalau saat ini sih saya melihat lagi flashback ke belakang sih, saya bersyukur sekali lah untuk orang tua saya yang mensupport saya. Terima kasih telah menonton! Halo, saya Kale Permat Gemilang dari Dewa United Surabaya, umur 31 tahun. Kegiatan saya adalah sebagai atlet bola basket profesional. Jadi umur 13 tahun, jadi waktu itu saya masuk SMP, nggak ada eskul futsal. Jadi anak-anak dulu kan senang main futsal, senang main bola. Nah jadi waktu SMP tuh ada eskul basket aja. Jadi waktu itu saya lumayan tinggi lah di rata-rata anak-anak seumuran saya. Jadi saya nyobain, eh keterusan gitu. Kenapa keterusan? Karena waktu saya kelas 3 SMP, saya sempet mewakili kota Bandung di pekan olahraga pelajar daerah. Jadi saya ngelawan kota Bogor, ngelawan kota Cirebon, dan lain-lain. Saya mewakili kota Bandung. Nah terus saya dapet uang tuh disitu, 50 ribu. Jadi, ih main basket bisa dapet duit nih. Nah dari situ saya jadi terus-terus main basket sampai saya dapet SMA pun. Saya nggak pake jalur pelajaran, jalur akademis. Saya langsung jalur prestasi. Terus waktu saya kuliah juga, saya dapet beasiswa sampai S2. Jadi beruntung sekali lah, saya bisa bantu orang tua dari main basket ini. Kenapa itu saya lanjutin main basket. Ada dua sosok sih. Dua pelatih saya dulu, ada Sandi Gunawan, Satu, dan Riki Gunawan. Nah itu tuh dua sosok yang menurut saya tuh sangat berperan lah di karir basket saya. Yang ketiga, orang tua yang pasti ya, Papa Mama ya. Papa Mama juga mendukung sekali gitu. Apalagi saya kan lahir di keluarga Batak gitu yang keras sekali gitu terhadap akademis gitu ya. Tapi saya dikasih kebebasan untuk menyalurkan apa yang saya suka, apa yang minat saya gitu di bola basket gitu. Jadi, ya tiga sosok itulah. Koriki, Abang Sandi, Sandi Gunawan, dan orang tua saya. Itu sih. Ya kan, balik lagi tadi saya lahir di keluarga orang Batak gitu. Untungnya, Papa saya dan Mama saya tuh nggak ada masalah lah dengan saya main basket gitu ya. Yang penting saya bisa beresin tetap kuliah, tetap naik kelas gitu ya. Tetap masuk kuliah, tetap lulus kuliah gitu. Selama saya bisa melakukan itu semua, tanggung jawab saya ke orang tua gitu. Ya saya dikasih izin main basket gitu. Terus mereka juga dukung sekali gitu saya main basket. Dukungannya, contohnya dulu kan olahraga basket tuh nggak yang murah gimana gitu ya. Karena peralatan basketnya gitu ya, baju basket, sepatu basket, dan lain-lain. Nggak harga 500 ribu ke bawah gitu. Jadi, dulu dibeliin lah. Di atas sejuta, patuh gitu dibeliin gitu. Jadi, itu salah satu contohnya. Terus, mereka selalu nonton kemanapun gitu. Jadi, contohnya saya tanding ke Solo, nonton. Tanding ke Malang, nonton. Tanding ke Surabaya, nonton. Terus, sampai yang ekstrim sih kemarin ke Myanmar sih. Waktu saya SEA Games 2013, mereka, mama saya aja gitu ya. Mama saya sama kakakak sepupu saya datang ke Myanmar gitu. Walaupun saya udah bilang, nggak usah gitu. Karena sulit sekali lah di situ. Transportasinya susah, terus keterbatasan bahasa juga gitu ya. Jadi, sulit sekali lah. Tapi, mereka bisa datang gitu. Bisa datang di lapangan saya sampai, wah, luar biasa sih. Dulu sih sempat malu. Sempat malu ya, teman-teman. Apalagi, mama saya tuh, papa saya nonton terus ya. Tiap game, tiap pertandingan gitu. Sedangkan, teman-teman saya kan nggak pada nonton gitu ya. Saya sempat, aduh, ini apa sih bikin ribet aja si mama, si papa gitu. Tapi, lama-lama, ternyata tuh nggak gampang gitu. Dapat orang tua yang mendukung seperti itu gitu. Karena, teman-teman saya pun pengen gitu sebenarnya didukung oleh orang tua mereka. Tapi, nggak dapet. Jadi, ya saya kalau saat ini sih, saya melihat lagi flashback ke belakang sih. Saya bersyukur sekali lah untuk orang tua saya yang men-support saya. Terus, nah untuk keluarga besar gitu ya. Awalnya, mereka ya pasti nggak mendukung gitu ya. Saya ditanya, apain sih main-main basket gitu. Ngapain, gini-gini main basket. Tapi, setelah saya bisa berinvestasi gitu ya. Saya kuliah, bisa berinvestasi. Terus, bisa dapet uang gitu. Terus, bisa traktir mereka. Maka, sampai saat ini pun mereka ngikutin saya gitu di pertandingan. Tiap pertandingan, saya kemarin pulang ke Bandung gitu. Keluarga saya, aduh saya kemarin kalah gini-gini. Jadi, mereka tuh mengikuti gitu. Yang dulunya bertanya ngapain main basket, sampai sekarang jadinya mengikuti gitu. Jadi, bersyukur lah. Jadi, semuanya butuh proses sih sampai terbukti gitu. Kalau idola saya, kalau dari pemain basket luar negeri, Larry Bird dulu ya. Kenapa saya mengidolakan dia dulu? Jadi, waktu saya SMP, SMA tuh, saya sering nonton videonya dia lah. Dia tuh satu posisi sama saya mainnya. Jadi, saya sering belajar-belajar gerakan-gerakannya dia gitu. Nah, itu. Kalau di Indonesia, saat ini ada namanya Abraham Damar Gerahita. Memang dia beda posisi, beda tim juga. Cuma, saya lihat dia tuh jago banget sih. Jadi, jago banget dan dia kerja keras gitu untuk mencapai apa yang dia capai sekarang gitu. Jadi, patut dicontoh gitu. Termasuk saya juga mencontoh dia gitu. Bagus sekali gitu. Itu sih. Kalau prestasi, puji Tuhan, saya udah dapet semua sih. Dari SMP, saya udah juara satu SMA juga. Kuliah juga. Terus, MVP juga. MVP tuh pemain terbaik juga saya udah dapet. Di SMP udah dapet. Di SMA, di kuliah juga udah dapet. Nah, kemarin juga 2019 saya dapet pemain terbaik di IBL 2019 gitu. Jadi, udah hampir semua sih dapet sih. Cuma, yang kurang mungkin medali SEA Games. Nah, itu masih kurang. Masih pengen lah. Terus, kalau yang paling diingat di momen-momen kemenangan tuh, juara PON. Waktu itu, Pekan Orga Nasional di Riau tahun 2012. Jadi, kenapa itu dikenang? Karena si Jawa Barat tuh udah 16 tahun gak pernah membawa medali. Nah, di tahun itu, saya bawa medali untuk Jawa Barat gitu. Jadi, itu terkenang banget sih di saya gitu. Jadi, itu sih momen paling berharga di bola basket. Kenapa PON itu sangat bisa dibanggakan sekali ya sama saya? Karena PON itu tuh sekali seumur hidup untuk setiap pemain basket gitu. Jadi, kenapa sekali seumur hidup? Karena ada jangka umurnya. Nah, waktu itu batas umurnya kelahiran 90. Nah, saya kan kelahiran 91. Jadi, itu PON pertama dan terakhir saya gitu. Terus, persiapannya pun dari 2008. Bayangin 2012 PON-nya, 2008 kita udah persiapan gitu. Jadi, 4 tahun. Jadi, banyak sekali waktu, tenaga, uang juga gitu yang dikeluarkan. Dicurahkan untuk PON 2012 itu. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang baik gitu. Kita juara gitu. Itu sih. Jadi, kenapa berharga banget sih itu juara PON itu. Tantangan sebagai atlet gitu ya. Banyak, terutama yang paling besar tuh cedera. Kenapa? Kalau misalnya kita cedera, kita tentu akan tirahat dulu. Bisa seminggu, dua minggu, bisa terbulan-bulan gitu ya. Bahkan gitu ya. Jadi, kan akan ada jeda waktu di mana orang lain akan meninggalkan kita lah istilahnya gitu. Kedua, masalah sikap sih. Males gitu ya. Males latihan dan lain-lain. Itu kan juga kan tantangan gitu ya untuk kita ya. Apalagi misalnya kayak sekarang gitu lagi libur gitu ya. Aduh, males tambahan dan males apa gitu. Padahal orang lain lagi latihan gitu untuk mengalahkan kita gitu istilahnya gitu ya. Terus yang ketiga, sombong. Kalau misalnya kita udah sombong, udah puas diri. Itu juga tantangan gitu. Bagaimana kita tetap memberikan attitude yang sama di tiap latihan, di tiap kita melakukan pertandingan atau lain-lain. Itu juga sulit gitu. Jadi, itu sih tantangan-tantangan yang harus saya kalahkan gitu. Tiap saat gitu. Supaya bisa tetap berprestasi. Nah, jadi manfaat dan berkatnya sih selain sehat tentunya gitu ya. Karena kita berolahraga tiap hari. Kalau secara materi ya bisa dibilang banyak lah dapet materinya. Misalnya dapet gaji bulanan gitu ya. Dapet kita bisa nabung juga buat investasi dan lain-lain gitu ya. Terus, selain itu untuk anak-anak yang sekolah gitu ya. Kita bisa dapet kuliah gratis. Itu juga kan suatu keuntungan gitu bisa membantu orang tua kita gitu ya. Terus, yang gak kalah penting saat ini tuh popularitas gitu ya. Popularitas juga penting gitu. Kenapa? Karena di media, di zaman media seperti sekarang itu, kita bisa mendapatkan uang contohnya gitu dari popularitas kita gitu. Tapi, yang paling penting juga bagaimana kita menggunakan popularitas itu gitu. Jadi, popularitas itu harus kita gunakan dengan baik gitu. Bukan dengan popularitas kita jadi seenaknya, kita jadi sombong, kita jadi apa gitu. Gak gitu. Jadi, itu aja sih manfaat-manfaat yang menurut saya penting gitu ya. Yang pertama, sehat, terus materi, terus popularitas gitu yang saya rasakan sampai saat ini. Nah, kenapa saya bisa stay di basket sampai saat ini? Ya, bayangin aja saya mulai basket dari 13 tahun. Sekarang, saya umur 31 tahun. Udah hampir 17-18 tahun kali ya di basket terus gitu. Jadi, hampir setengah hidup saya, saya di basket gitu. Jadi, udah kecemplung berenangnya sekalian. Kenapa harus keluar lagi gitu? Jadi, ya saya merasa sih, ya ini yang saya bisa. Saya bisa memberkati banyak orang melalui basket gitu. Terus, ya saya akan mencoba terus di bidang ini gitu. Contohnya, ke depannya, saya ingin mencoba menjadi pelatih gitu. Jadi, apa yang udah saya dapat sebagai pemain, saya ingin salurkan lagi ke anak-anak muda. Supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang saya dapat saat ini gitu. Tapi, ya tentu saja, basket juga cuma sebuah media, sebuah jalur. Kita juga harus tetap punya backup plan gitu. Jadi, makanya tadi saya katakan, kalau untuk anak-anak yang masih muda, kuliah juga penting gitu. Jadi, kita nanti misalnya udah nggak mau basket lagi, ada backup plan gitu. Nah, kalau saat ini kan saya main di tim baru, ini namanya Dewa United. Nah, saya ingin bawa tim Dewa United juara sih. Itu mimpi terdekat saya. Terus, kalau untuk di internasional, saya pengen bawa Indonesia dapat medali lah minimal di SEA Games. Itu sih yang belum saya dapat. Jadi, itu sih mimpi saya sih, kedepannya. Banyak hal yang harus saya improve sih, contohnya skill dan lain-lain, supaya bisa mencapai itu sih. Terus, di tim Dewa United juga saya pengen bisa jadi contoh yang baik lah buat adik-adik saya. Karena kan mereka kan kebanyakan masih di bawah saya umurnya, jadi saya tuh dituakan lah. Saya pengen ngasih contoh yang baik untuk mereka, supaya bisa bawa lingkungan yang bagus lah buat mereka gitu. Untuk anak-anak muda, untuk adik-adik semua, kalau yang mau berkari di bidang basket, jangan pernah nyerah. Satu, kedua, jangan puas diri. Jadi, di atas langit masih ada langit. Jadi, terus kejar, terus kejar, terus kejar gitu. Yang ketiga, kontrol apa yang bisa kita kontrol. Karena banyak hal, kadang-kadang kita fokus ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa contohnya? Contohnya, kita nggak dimainin pelatih. Kita dapet pelatih ini. Kita dapet teammate seperti ini. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, bagaimana sikap kita gitu. Kita punya pelatih yang galak gitu ya. Ya, sikap kita harus tetap bagus gitu. Jangan jadi males-malesan latihan atau lain-lain. Itu sih, jadi yang pertama, jangan pantang menyerah. Yang kedua, jangan cepat puas diri. Yang ketiga, kontrol apa yang bisa kita kontrol. Terima kasih telah menonton!